Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Pumia di channel belajar IPA Asik Jadikan IPA lebih mudah dan menarik Apa kabar kalian kelas 7? Semoga semuanya dalam keadaan sehat Nah untuk persiapan penilaian akhir semester Kita akan belajar bersama-sama tentang latihan soal IPA kelas 7 semester 1 Garis besar materi IPA kelas 7 Ada 5 kompetensi dasar Yang pertama adalah objek IPA dan pengamatannya 2. Klasifikasi makhluk hidup 3. Klasifikasi materi dan perubahannya 4. Suhu dan perubahannya Color dan perpindahannya Dan KD5 adalah energi dalam sistem kehidupan Mari kita pelajari bersama-sama Yang pertama Sekelompok siswa melakukan kegiatan mengukur masa dan volume benda diperoleh data sebagai berikut Siswa merumuskan penjelasan berdasarkan hasil data pengamatan Berdasarkan hal ini berarti mereka telah melakukan keterampilan proses apa Jadi disini dalam keterampilan proses sains Oke kita pelajari dulu bahwa keterampilan proses sains itu ada 3 langkah Sesuai dengan buku siswa kelas 7 ya Yang pertama adalah pengamatan Ini menggunakan panca indera termasuk melakukan pengukuran Kemudian yang kedua adalah membuat inferensi Apa itu inferensi? Inferensi yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan Kemudian yang ketiga adalah mengomunikasikan Ini menyampaikan hasil penyelidikannya Baik lisan maupun tulisan Bisa berupa tabel, grafik, bagan maupun gambar Nah jadi kalau di soal ini yang ditanyakan adalah Merumuskan penjelasan Berarti jawabannya adalah B Membuat inferensi Nomor 2 Perhatikan tabel berikut Pasangan besaran pokok, satuan internasional, dan alat ukur yang tepat adalah Ayo besaran pokok ada berapa? Oke besaran pokok ada 7 ya Panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya Ini sudah saya buatkan tabel, nama besaran, dan dalam satuannya Masing-masing beserta alat ukurnya Ini satuannya dalam SI ya Kemudian yang ditanyakan adalah Pasangan besaran pokok, satuan, dan alat ukur yang tepat Kita cek dari nomor 1 Masa Nah satuannya kilogram, alat ukur neraca Benar ya Sudah benar Kemudian yang kedua Waktu dalam sekon, satuannya stopwatch Waktu sekon stopwatch Sudah benar juga Kemudian yang ketiga dan keempat Ini adalah volume dan berat Ini keduanya, dua-duanya ini Bukan besaran pokok Tapi termasuk besaran turunan Nah sehingga jawaban yang benar untuk soal ini adalah C Kalian nanti pelajari juga Tentang besaran-besaran Yang turunan ya Lanjutkan nomor 3 Perhatikan gambar berikut Posisi mata saat mengukur yang benar Ditunjukkan oleh Nah dalam melakukan pengukuran Misalnya membaca skala penggaris Seperti di soal ini Kita harus meletakkan mata kita Itu dalam posisi yang tegak lurus Yang mana yang tegak lurus? Yaitu posisi yang C Nomor 4 Perhatikan gambar pengukuran masa berikut ini Agar keadaan seimbang Maka besar beban P adalah Beban P ini ya Nah Cara mengerjakannya Kita gunakan prinsip bahwa timbangan itu kan Prinsipnya keseimbangan ya Sehingga bagian kiri dan bagian kanan Itu masanya harus sama Yang bagian kiri adalah ini 1,15 kg Ditambah dengan P Harus sama dengan yang sebelah kanan ini Ada 1000 gram Tambah 250 Tambah 100 Nah untuk yang kilogram ini Kita ubah dulu menjadi gram Biar sama dengan yang sebelah kanan ini Gram semua ya Sehingga 1,15 kita kalikan 1000 Kita jalankan koma ke kanan 1,2,3 langkah ya Maka tambahin 0,1 Sehingga jadinya adalah 1150 gram Atau dengan kata lain 1,15 kali 1000 ya Menjadi 1150 gram Ditambah P Sama dengan ini di jumlah Menjadi 1350 gram Sehingga P adalah 1350 Ini pindah ruas ke sana Dikurangi 1150 Maka beban P adalah 200 gram Yang C Nomor 5 Tony melakukan pengukuran Seperti gambar Yang ditanyakan apa sih Yang ditanyakan volumenya ya Maksudnya Volume batu ini Nah untuk mencari volume batu Yaitu volume sesudah Sesudah itu maksudnya Sesudah diisi batu Dikurangi sebelum diisi batu Berarti ini volume air Ditambah batu Yaitu Kita cek disini 100 ya 100 Dikurangi sebelumnya 50 Maka volumenya adalah Bentar Ini 50 pak 40 ya Kita cek 1 2 3 4 5 ya 50 ya Sehingga Volume batu itu adalah 50 ml Soal ke 6 Perhatikan gambar berikut Gambar A Berdasarkan pengukuran Dengan auksanometer Jadi alat ini ya Namanya auksanometer Setelah 20 hari Batang bertambah tinggi 8 cm Untuk gambar B ini Setelah ditutup dengan plastik Terdapat titik-titik air Nah Ciri-ciri makhluk hidup Yang dilakukan Berdasarkan percobaan tersebut Adalah Ciri apa ini Nah Gambar A Ini merupakan ciri Tumbuh Ya Karena disini kan Bertambah tinggi Sedangkan gambar B disini Mengeluarkan zat sisa Atau Ekskresi Nah Kita pelajari kembali Tentang ciri-ciri makhluk hidup ya Di SMP mungkin Dipelajarinya 7 Namun sebenarnya Ada 8 Bahkan ada yang menyebutkan Sampai 10 juga Nanti dipelajari lebih lanjut Mungkin di tingkatan berikutnya Dari ciri-ciri makhluk hidup ini Ada Bernafas Respirasi Bergerak Makan Memerlukan nutrisi Tumbuh dan berkembang Berkembang bi atau reproduksi Pekat terhadap rangsang Atau iritabilita Mengeluarkan zat sisa Atau ekskresi Menyesuaikan diri dengan lingkungan Atau adaptasi Silahkan kalian pelajari Kembali materinya ya Nomor 7 Urutan klasifikasi hewan Dari tingkatan tinggi Ke tingkatan rendah Nah disini Dari tinggi ke rendah Kita coba cek tabel ini ya Untuk mempelajari lebih lanjut Yang sebelah kiri ini Untuk tumbuhan Yang sebelah kanan Untuk hewan Yang ditanyakan disini Untuk hewan Mulai dari tingkat tinggi Ke rendah Lalu kita lihat Yang sebelah kanan ini ya Dari kingdom Kingdom Pilum Klasis Ordo Familia Genus Dan Species Kalian tinggal nyocokkan saja Mana yang benar Namun kadang Disoal juga Dituliskan dalam bahasa Indonesia ini ya Bisa kalian Cek kembali Maka jawaban yang tepat adalah A Nomor 8 Perhatikan gambar Gambar apa ini? Gambar Mikroskop Nah bagian yang ditunjuk oleh Nomor 3 Yang ditanyakan hanya nomor 3 ini Berfungsi untuk apa? Nah kita pelajari dulu Nama-namanya Bandingkan dengan gambar Di sebelah kanan ya Jadi nomor 1 ini Ini ya Berarti dia adalah lensa Okuler Nomor 2 Bagian nih Tabung mikroskop Atau tubus Nomor 3 Berarti yang sini Mana ini? Nih Lensa objektif Nomor 3 Nah untuk apa? Lensa objektif Berarti fungsinya untuk Memperbesar objek Jadi Baik lensa okuler Maupun lensa objektif Fungsinya untuk memperbesar Objek Nah Kalau nomor 4 ini apa? Bisa cek disini ya Penjepit Nomor 5 itu apa? Nomor 5 Disini ada kondensor Dan lubang-lubangnya itu Disebut Diafragma Lalu nomor 6 Disini Cermin Nomor 7 Adalah pemutar kasar Atau makrometer Nomor 8 Pemutar halus Atau mikrometer Nah Yang mengumpulkan cahaya Itu bagian yang mana? Yang Cermin Yang memfokuskan objek Itu yang Kondensor ya Kemudian yang mengatur Jumlah cahaya Adalah Diafragma Baik pelajari fungsi-fungsi bagian yang lain ya Nomor 9 Perhatikan kunci determinasi di bawah ini Gak usah dibaca dulu ininya Langsung ke pertanyaannya saja Kunci determinasi yang sesuai untuk burung Nah burung Membacanya Enaknya dari bawah Burung itu Apakah kulitnya ditutupi bulu Atau kulitnya berambut Gitu Nah ditutupi bulu ya Berarti dia 4A Berarti cari yang belakangnya 4A Berarti kalau tidak B D 4A 4A Kita cari yang Sebelum 4A Berarti cari yang ada angka 4nya Yang ada angka 4nya kan ini Nah berarti yang 3B Kulit ditutupi bulu Atau rambut 3B Berarti yang betul adalah yang D ya Kita coba cocokkan D 1B 1B Tidak memiliki sirip Tidak memiliki sirip ya Kemudian 2B Kulit ditutupi sisi Rambut atau bulu 3B Dan 4A Mungkin cara mudahnya seperti itu Dalam Mengerjakan soal ini Jawabannya adalah D Nomor 10 Perhatikan gambar hewan berikut Nah ada 4 hewan Hewan-hewan yang memiliki kekerabatan paling dekat adalah Mana yang paling dekat hubungannya? Bukan ini bersebelahan Bukan ya maksudnya Yang paling dekat disini adalah D Kenapa D? Ini kan sama-sama reptilia Sebelas Perhatikan gambar di bawah ini Kelompok krustasea ditunjukkan oleh nomor Krustasea itu disebut juga udang-udangan Dengan ciri-ciri hidup di air Bernafas dengan insang Punya rangka luar yang keras Dan punya sepasang anten Kepala bersegmen bersatu dengan dada Nah yang mana saja krustasea itu Yaitu nomor 1 Nomor 4 Dan nomor 5 Jangan terjebak sama yang nomor 6 ini ya Karena dia kalah jengking nih Berbeda 12 Perhatikan gambar di bawah ini Berdasarkan gambar Senyawa, campuran, dan unsur Secara berturutan ditunjukkan oleh angka Kita ingat kembali Tentang atom atau unsur Mereka merupakan partikel yang berdiri sendiri Contohnya nitrogen dengan simbol N Kalsium dengan simbol CA Walaupun ini dua huruf Namun mereka Ini satu kesatuan ya CA, kalsium Maka dia termasuk atom atau unsur Kemudian molekul Molekul itu gabungan unsur Ada dua jenis molekul Ada molekul unsur Apabila yang bergabung adalah unsur sejenis Contohnya O2 Sama-sama O Ada dua Kemudian molekul senyawa Unsur tak sejenis Contohnya CO2 Berarti ada C-nya Ada O-nya Begitu Molekul unsur Dengan unsur Itu berbeda Nah, kemudian Tidak boleh ya Molekul unsur disebut unsur saja Itu tidak boleh Tapi kalau molekul senyawa Sama saja dengan senyawa Begitu Jadi kalau menyebut molekul senyawa Boleh disebut dengan senyawa saja Lalu campuran Campuran apabila gabungan beberapa senyawa Contohnya teh manis Itu kan gabungan dari air H2O ya Dicampur dengan gula Ditambah lagi dengan teh Lalu ada lagi ion Ion merupakan atom yang bermuatan listrik Ion itu ada dua jenis Ada kation Bila bermuatan positif Contohnya Na plus Dan ada anion Atom bermuatan negatif Contohnya Cl min Jadi pada gambar ini Nomor 1 ini kan Satu sendirian ya Berarti dia adalah Atom atau unsur Sedangkan yang kedua Ini gabungan dua Unsur Berbeda jenis Pasal jenis Satu kotak Satu bulat Berarti beda jenis Disebut apa Beda jenis Beda jenis itu disebut dengan Senyawa Lalu yang ketiga Ini senyawa Masih bergabung dengan senyawa lain Berarti dia campuran Disuruh mengurutkannya Adalah senyawa dulu Senyawa disebut dulu Berarti dua Lalu campuran Tiga Unsur Satu Berarti jawabannya adalah B Dua Tiga Satu Tiga belas Perhatikan zat-zat berikut Zat-zat yang termasuk Molekul senyawa Adalah Molekul senyawa Berarti Gabungan unsur Atau gabungan atom Yang jenisnya berbeda Ini jawabannya adalah D Satu pupuk ore Yang kedua adalah Asam sulfat H2SO4 Garam dapur NACL Nah nomor 4 dan 5 Ini adalah Aluminium Itu kan AL Satu zat-zat camurni Berarti dia atom atau unsur Besi juga atom atau unsur Empat belas Perhatikan beberapa Perubahan benda berikut Dibaca nanti Langsung ke pertanyaan Ciri asam dan basa Berturut-turut Mengubah warna Lakmus merah Menjadi biru Hasil akhirnya biru Itu berarti Ciri-ciri basa Maka yang Kalau yang disuruh Nyebutkan pertama Itu ciri asam Berarti jangan sebut Satu dulu Karena satu adalah Ciri basa Maka yang A dan B Ini jelas Salah Ya Kita tinggal pilih Hanya C atau D Cek nomor 2 Memiliki bilangan pH Antara 1 sampai 6,9 Ini ciri asam ya 1 sampai 7 1 sampai 6,9 Kalau 7 sampai 14 Itu sudah basa Nah berarti 2 benar nih Ciri asam Lalu yang ketiga Jika terkena air Terasa licin Ini seperti sabun Misalnya Berarti dia termasuk Basa 3 ini basa Kalau asam itu kan Justru tidak licin ya Maka jawaban yang tepat Adalah C Ciri asam itu 2 dan 4 Kemudian ciri basa Adalah 1 dan 3 Lanjut ke nomor 15 Perhatikan tabel berikut Pasangan larutan basa Adalah Nah mengingatnya itu gini Dengan arah baru Arah asam merah Artinya hasil akhirnya itu Lakmus merah Baru Basa biru Berarti hasil akhirnya biru Itu berarti basa Maka pasangan larutan Yang bersifat basa adalah Membaca tabelnya Harus hati-hati ya Karena tabelnya ada Berbagai variasi Di sini Zat P ini ya Larutan P Perubahan warna Lakmus merah Jadi mula-mula Lakmus merah Itu berubah jadi biru Untuk zat P Berarti Ada kemungkinan dia basa Kemudian di sini Lakmus biru tetap biru Berarti P adalah basa Cari yang P Bisa atau B ya Kemudian Ki Lakmus merah tetap merah Berarti tidak basa ini merah Jadi merah kan Berarti Asam Asam Maka jangan pilih yang Ki Jawabannya adalah B P dan R R kita cek Merah jadi biru Biru tetap biru Maka jawaban B Sudah benar Nomor 16 Metode pemisahan campuran Untuk memisahkan antara Parutan, kelapa, dan santan Nah kita Cek satu-satu Filtrasi Ini menggunakan bahan perpori Untuk memisahkan padatan dan cairan Kristalisasi Memisahkan campuran Zat padat terlarut Dalam larutannya Dengan cara menguapkan pelarut Misalnya membuat garam di Tantai atau di laut Kromatografi Pemisahan warna dengan kertas Sepidol dicorekkan di kertas tisu Misalnya ya Lalu dicelupkan di air Nanti akan terpisah warnanya Lalu destilasi Memisahkan dua campuran yang tercampur Dua campuran Dua cairan ya maaf Destilasi Cara memisahkan dua cairan Yang tercampur Berdasarkan perbedaan titik didihnya Misalnya Bensin yang bercampur dengan air Nah maka Jawaban yang tepat Untuk ini adalah A Filtrasi 19 Suhu seorang siswa Menunjukkan angka 36 derajat Celcius Jika diukur dengan Termometer Fahrenheit Maka hasil pengukuran Suhu anak tersebut adalah Kita gunakan perbandingan RCF-32 459 Cara mengerjakannya begini C per F-32 Sama dengan 5 per 9 C ini adalah Di soal ini ya Karena kita akan mengubah dari Celcius Atau C Ke Fahrenheit F Min 32 Setiap F Selalu diikuti dengan Min 32 Sama dengan 5 per 9 Ini perbandingannya tadi C kita ganti dengan Angka 36 Jadi soal Celciusnya itu Nilai Celciusnya 36 Dibagi F Min 32 Sama dengan 5 per 9 Kita gunakan perkalian silang F Min 32 Sama dengan 5 per 9 Kali 36 Dikalikan ini Nah maka F Min 32 Sama dengan 5 kali 36 180 Dibagi 9 Maka F Min 32 Sama dengan 20 Maka F Sama dengan 20 Dipindah ruas Plus 32 Sama dengan 52 F Jadi jawabannya adalah C 20 Perhatikan pernyataan berikut Pernyataan yang berhubungan dengan Pemanfaatan pemoyen adalah Pemasangan rel kereta api harus diberi celah Ini Pemanfaatan atau mengatasi masalah Ini adalah mengatasi masalah pemoyen Balon udara dapat terbang ke atas Memanfaatkan pemoyen Pemasangan kaca jendela Dibuat agak lebar dari bingkainya Ini juga mengatasi pemoyen Mengatasi masalah Yang keempat Pemasangan roda lukam Memanfaatkan pemoyen Jadi jawabannya adalah 2 dan 4 21 Perpindahan kalor antara 2 benda Dapat terjadi apabila kedua benda tersebut Memiliki perbedaan Suhu Ya Jadi Kalau suhunya berbeda Itu baru kalor bisa berpindah 22 Perhatikan gambar Ada gambar Ini intinya Logam ya Yang ujungnya dipanaskan Ternyata pangkalnya sini ikut panas ya Ini besi misalnya Kita Pelajari gambar berikut Nah ini Disini kan ada Sedang merebus air ya Ini intinya ya Nah disini ada Konduksinya Konduksi itu Pada wadahnya Intinya ya Nah ini mencegah konduksi Maka biasanya terbuat dari Plastik Atau kayu Maka ini mencegah konduksi Konduksi terjadinya Di logamnya ini Kalau ini logam ya Ini akan mengalir ke sini Akan panas Maka butuh pakai Serbet atau kain Apa gitu Untuk memegangnya Biar gak panas Karena konduksi itu Terjadi biasanya pada Zat padat Logam-logam khususnya Dimana partikelnya Tidak ikut berpindah Sedangkan konveksi terjadi Pada airnya Nah radiasi ini Pada api ini Dari kejauhan Sudah terasa Panasnya Nah maka Untuk yang ini Jawabannya adalah C Konduksi Dua tiga Perhatikan tabel Hasil pengamatan Kepustakaan Berikut Agar produk teknologi Tersebut dapat Bekerja dengan baik Maka pemasangan Logam A Dan logam B Yang tepat adalah Ini adalah Gambar alarm kebakaran Kita fokus ke Ini Bimetalnya Ada logam A Dan logam B Ingat ya Bimetal itu apa Bimetal itu Dua logam yang digabung Menjadi satu Dan Prinsip bimetal adalah Bila dipanaskan Akan melengkung Ke arah logam Yang koefisien Muenya lebih kecil Nah disini Tujuan kita adalah Agar bimetal ini Melengkung ke sini Ke arah A Agar Nanti menyentuh Saklar ini Sehingga nanti Akan terhubung semua Sehingga Alarm ini Akan berbunyi Nah maka Kita akan mencari Gimana agar melengkung Ke arah A Agar A ini Lebih kecil Koefisien Muenya Maka kita cari yang Angka Muenya untuk A Lebih kecil Kita cek untuk Pilihan A Logam A perak Logam B besi Kita cek Perak Nilainya ini 20 Besi 12 Nah kita akan Mencari yang A nya lebih kecil Apakah Perak Lebih kecil dari besi Tidak ya Tidak Maka A Salah Seperti itu Kita cek 1-1 ABC Sampai D Maka nanti Jawaban yang tepat Adalah C Bahwa logam A itu Tembaga Nilainya disini 17 Aluminium 24 Agar kalau ada kebakaran Suhu di sekitarnya itu Meningkat Bimetal akan melengkung Ke arah A 24 Perhatikan grafik Pemanasan 500 gram es Hingga menjadi air Berikut ini Jika kalor jenis es Segini Kalor jenis air Ditunjukkan ini Dan kalor lebur es Juga sudah diketahui Maka pada saat Perubahan suhu Pada proses KN Diperlukan kalor Sebanyak Nah yang ditanyakan K sampai N K disini N disana Berarti seluruh proses Di grafik ini Atau kadang suatu soal Hanya dijelaskan Perubahan suhu Misalnya Kalor Pada gambar tersebut Gitu Itu sama saja Dengan soal ini ya Proses K sampai N Namun kadang ada juga Soal yang hanya Menanyakan K sampai L L sampai M Atau M sampai N Saja Nah karena disini K sampai N Kita harus menghitung semuanya Nah kalor K sampai N Kita harus menghitung Jumlah kalor KL Ditambah LM Ditambah MN Kita hitung satu persatu Ki untuk KL KL Grafiknya miring ya Kalau grafik miring Berarti perubahan suhu Maka Rumus yang kita gunakan adalah MC delta T M adalah masa M adalah masa Disini 500 gram Kita ubah menjadi kilogram ya 0,5 C nya adalah kalor jenis S Kenapa S? Karena suhunya masih di bawah 0 Suhu masih di bawah 0 Itu berarti Dia wujudnya masih S Maka yang kita masukkan adalah Kalor jenis S 2100 Kita masukkan 2100 Kali Delta T Delta T itu selisih suhu Mula-mula minus 5 Menjadi 0 Berarti selisihnya adalah 5 Kita kalikan Hasilnya adalah 5250 J Kemudian kita hitung untuk Kalor LM LM Di sini garisnya lurus Berarti tidak ada perubahan Suhu Suhunya sama tetap 0 Berarti dia adalah perubahan Wujud Dari S Menjadi air S Istilahnya begitu Maka kita gunakan ML M adalah masa L adalah kalor lebur Kita cari kalor lebur 340.000 Sehingga hasilnya adalah 170.000 J Kemudian kita hitung Kalor M N M N ini grafik miring Miring Berarti gunakan MC Delta T M nya tadi 0,5 C nya adalah kalor jenis air Kalor jenis air Karena wujudnya sudah air Sudah di atas 0 Derajat Celcius Nah nilainya adalah 4200 Dikalikan selisih suhunya 0 sampai 10 Berarti selisih suhunya 10 Kita kalikan Ketemunya adalah 21.000 Maka Kalor untuk K sampai N Kita harus hitung semuanya Di jumlah 5250 Tambah 170.000 Tambah 21.000 Hasilnya adalah Segini 100 Hasilnya adalah 196.250 Titiknya memang sengaja Tidak saya tulis Karena nanti Takutnya rancu dengan perkalian Karena titik-titik ini kan artinya perkalian Maka jawaban yang tepat adalah D Nomor 25 Perhatikan peristiwa perubahan wujud zat berikut Berdasarkan data di atas Kegiatan yang membutuhkan kalor Cari yang memerlukan kalor Satu-satu kita cek Boija mencairkan mentega Untuk menggoreng Mencairkan mentega Butuh kalor Atau melepas kalor Butuh kalor ya Butuh kalor Berarti satu Benar Lalu yang kedua Petani garam menguapkan air laut Yang bercampur dengan garam Ini memerlukan kalor juga ya Sinar matahari Lalu yang ketiga Proses pengembunan pada kondensor Pengembunan itu justru harus membuang kalornya Atau melepas kalor Jadi jangan pilih yang angka tiga Empat Es batu dalam minuman es melebur dalam gelas Mencair atau melebur itu Memerlukan kalor dari luar Maka jawaban yang benar adalah Yang tidak ada angka tiganya Yaitu B Satu, dua, dan empat Dua puluh delapan Perhatikan beberapa fungsi makanan di bawah ini Yang ditanyakan adalah Pernyataan yang benar tentang fungsi lemak Cari yang fungsi lemak Fungsi lemak adalah B Dua, empat, enam Kita cek ya Membangun sel dan carinya Jad pembangun Jad pembangun itu protein Melindungi organ tubuh Ini fungsi lemak Menjaga kesehatan tubuh Ini cenderung ke vitamin Sumber energi Ini lemak Bisa lemak, bisa karbohidrat Maka empat juga boleh Mengganti sel yang rusak Protein juga Menjaga suhu tubuh lemak Jadi hangat Maka jawabannya B Sudah, benar ya Dua, sembilan Jaringan tumbuhan yang berfungsi untuk respirasi sel Adalah Ada mitokondria ini Untuk pernafasan atau respirasi sel Stomata Tempat keluar masuknya zat Kloroplast Ini untuk fotosintesis Epidermis menindungi jaringan di bawahnya Untuk kelas tujuh Kita sebenarnya fokus ke energi ya Menghasilkan energi Maka yang ditanyakan mitokondria Pernafasan ini kan hasilnya menghasilkan energi Sedangkan yang lain-lain ini nanti akan dipelajari lagi di kelas 8 Jawabannya adalah amitokondria Setrika listrik dihidupkan dengan menggunakan listrik yang dibangkitkan dari PLTA Urutan perubahan energi yang terjadi adalah Mulainya adalah PLTA Air ya Ini menggunakan energi potensial gravitasi Kemudian setelah itu Untuk memutar turbin Maka berubah menjadi energi kinetik Lalu diubah menjadi energi listrik Kemudian untuk menyalakan setrika Berarti berubah menjadi energi kalor Ini daftar pustakanya Baiklah demikian tadi 30 soal Yang bisa kalian gunakan Untuk bahan belajar Yang merupakan Rangkuman dari Satu semester untuk Kelas tujuh Semoga bermanfaat Terima kasih Kalian sudah mau belajar disini Mohon like dan subscribe-nya ya Karena sentuhan jarimu Sangat berarti buat saya Buat perkembangan channel ini Selamat belajar Semoga sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh